Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel saya Mak Pawon Kali ini saya akan membuat Ikan goreng crispy Bahan yang dibutuhkan Yaitu Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram ikan segar Yang disini Sudah saya belah menjadi 2 Tapi jangan sampai putus Terus kita hilangkan duri tengahnya Bumbu perendam Yang terdiri dari 3 siung bawang putih Setengah sendok teh ketumbar Dan garam secukupnya Kita haliskan Lebih dahulu Sampai hulus Dan garam secukupnya ini sudah halus kita balurkan ke ikan terus kita beri sedikit air untuk meratakan bumbu baluran tersebut kemudian kita beri sedikit air kita balur-balurkan sampai merata setelah rata kita simpan di lemari es selama ini ikan yang sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit kemudian kita buat bumbu pelapisnya tepung pelapisnya 4 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan tepung beras kita campur kemudian kita tambahkan kaldu bubuk secukupnya kurang lebih setengah sendok makan kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata ikan kita ngalurkan pada tepung tangan saya sudah bersih ya sudah cuci tangan kemudian kita tempatkan pada wadah tepung kemudian kita goreng komponennya sudah panas komponennya sudah panas kemudian kita lumuri sampai ikannya sampai habis kalau pingin lebih krispi dua kali penepungan juga enggak enak enggak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini hasilnya setelah digoreng crispy dan gurih Hai terima kasih dan menonton silakan like comment subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat terima kasih